Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadap Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 2 Agustus. Kedatangan Prabowo ke Istana adalah untuk melaporkan kepada Jokowi atas kunjungan kerjanya keempat negara di Eropa pada 24 hingga 31 Juli 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari ini Jumat 2 Agustus 2024 menghadap ke Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Menhan mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden pada hari ini adalah untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke empat negara di Eropa, antara lain Perancis, Serbia, Turki, dan Rusia. Jadi saya hari ini saya minta waktu, laporan ke Presiden kunjungan saya, kemarin pembukaan Olimpiade, bertemu empat mata dengan Presiden Macron, dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja, intinya melaporkan, melaporkan. Ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Dalam kunjungan kerja itu, Prabowo juga bertemu langsung dengan keempat pemimpin negara tersebut, diantaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Serbia Alexander Vukic, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari keempat pertemuan bilateral tersebut, sejumlah isu yang dibahas, antara lain mengenai keamanan global, geopolitik, rencana peningkatan kerjasama di bidang pertahanan seperti modernisasi alutsista, industri pertahanan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Namun terkhusus di Rusia, saat Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, kedua pemimpin membahas mengenai kerjasama di sektor energi nuklir. Prabowo menyatakan kepada Putin, akan ketertarikannya terhadap nuklir dan saat ini sedang mendalami dan berdiskusi terkait potensi kerjasama dengan pihak Rusia. Sementara untuk sektor pariwisata, Prabowo juga mengungkap dukungan atas sejumlah langkah yang akan dilakukan Rusia. Salah satunya, rencana membuka Konsulat Jenderal Rusia di Bali. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih.